Ya kalau kita pakai logika ya, nggak mungkin lah, nggak pakai penjaga, pasti kalau nggak ada penjaga pasti gampang di jebol dong, gitu kan. Itu saya lagi masuk ambil duit, saya kayak ketimpahan apa ya, kayak ketibaan kepala saya itu kayak ketibaan, gimana sih kayaan gitu, blok gitu. Saya kaget refleks, saya langsung jatuh ke belakang, saya begini dong liat, ya saya dua-dua muka, cewek lagi begini posisinya. Di atas berangkas, begini, karena lamutnya panjang, jadi lamutnya terjun ke bawah, menutupin kepala saya. Shock itu saya, tapi katanya menurut dia, orang itu masuk, duduk, dia nggak nabung nggak apa gitu ya, cuma duduk doang, mantau kondisi, 10 menit dia karang linglung, nyari jalan keluar. Dia nemuin jalan keluar katanya, dia niat jahat. Dengan membawa tuyul tadi. Iya, jadi keripel sendiri lah, jadi kayak apa, kayak ke barrier sendiri, akhirnya berbalik ke dianya sendiri, dia sampai nggak bisa nemuin jalan keluar. Terima kasih. 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 Nanti kita lanjut lagi. Bang, kata-kata itu berasal dari bahasa Italia, bangko, yang berarti bangku. Nah kalau secara gampangnya gitu ya, bang itu adalah tempat pertukaran gitu, ada orang yang ingin menabung dan orang yang ingin meminjam uang, kira-kira bahasa gampang kayak gitu. Nah hari ini, gue kedatangan seorang pekerja bang yang kurang lebih udah 16 tahun lah, dia punya pengalaman horor ketika lagi bekerja. Halo bang Sarif. Halo bang Fajah. 16 tahun jadi pekerja bang. Yes. Wow. Itu sebenarnya mungkin pada penasaran ya netizen itu. Katanya bang itu punya penjaganya sendiri dari hal gaib gitu. Iya, kalau kita ngomongin soal penjaga sih ya bang ya, sebenarnya saya ga tau persis gitu, saya ga paham persis soal penjaganya itu, tapi ya kalau kita pakai logika ya ga mungkin lah ga pakai penjaga. Pasti kalau ga ada penjaga pasti gampang di jebol dong gitu kan. Nah cuma beberapa pengalaman yang saya punya, saya ketemu di tempat yang mungkin bisa dibilang private lah kayak contoh kayak di berangkas. Tapi saya ga tau ya itu penjaganya atau bukan. Ketemu ada sosok di dekat berangkas. Betul. Wah apakah itu penjaganya? Iya. Tapi tadi gue denger juga dari tim kreatif katanya pernah ada orang yang bawa tuyul ke bangnya. Iya, saya denger cerita begitu bang. Cuma kejadiannya bukan di tempat kerja saya sih. Oke, ditahan dulu ceritanya. Nah buat kalian yang punya cerita-cerita horor, boleh banget kirim ke email atau DM ke gue juga bisa. Nanti bakal ada tim yang membalas cerita-cerita kalian. Siapa tau diundang kayak bang Sarif ini. Langsungnya kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Ya bang Sarif boleh diceritain kalau mulanya itu kayak gimana? Ya terima kasih bang Fajar. Tapi sebelum saya cerita saya izin disclaimer dulu kali ya bang ya. Jadi buat penonton teman-teman saya terutama ya. Teman-teman saya, nasabah-nasabah saya. Saya mungkin akan banyak sensor soal lokasinya. Terus nama-nama bang saya kerja gitu. Karena memang private ya teman-teman. Dan minta tolong teman-teman semua, nasabah-nasabah saya, mungkin kenal teman saya. Please komen, silahkan komen. Tapi jangan pernah nyebut stitch apapun ya. Soal tempat saya kerja ataupun lokasinya dimana gitu. Dan mungkin juga nanti ada beberapa nama yang saya samarin bang. Karena 16 tahun gitu ya. Saya minta izin sama mereka pun enggak susah ya. Karena kan udah lost contact juga gitu. Dan jadi ceritanya itu selama 16 tahun itu saya itu pindah-pindah cabang bang. Saya itu job desk utamanya sebenarnya adalah kasir. Mungkin kalau orang di bank lain itu ada istilahnya teller ya. Kalau di saya itu istilahnya kasir. Nah job desknya biasa yang tadi abang bilang. Kita nerima nasabah gitu kan. Lakukan transaksi uang tunai segala macem. Nah jadi ini kejadian 2007 sampai 2010 bang. Cuma sepanjang 3 tahun itu tuh saya itu tetap di satu cabang. Cuma untuk detail waktunya bulannya itu saya agak-agak lupa gitu ya. Cuma dari sepanjang 3 tahun ini saya tetap di satu cabang. Cabangnya itu kecil sih bang. Cabang kecil dan kapasitasnya pun pekerjanya paling cuma 10 orang. Nah saya itu di situ bekerja sebagai teller. Ini cabangnya di Jakarta. Nah jadi kejadiannya itu sebenarnya banyak bang. Fenomena-fenomena yang kayak suara, sekelebatan bayangan itu sebenarnya banyak gitu. Cuma ada dua kejadian yang berkesan lah buat saya gitu ya. Nah jadi kejadian pertama itu gini bang. Saya itu tuh orangnya udah mendatang pagi bang. Habis sholat subuh, rapi-rapi, caw langsung cabut. Padahal sebenarnya cabang itu tuh sama rumah tuh cuma paling jarak 20 menit bang. Kalau naik kendaraan umum. Kalau misalnya naik motor, paling cuma 10 menit gitu. Jadi saya sampai kantor tuh udah jam, kalau nggak jam setengah 6, jam 6. Otomatis security, OB pun belum dateng. Cabang masih dikunci. Makanya saya itu biasanya melipir dulu nih ke parkiran nih. Karena di parkiran itu ada mushola, ada kantin. Jadi saya bisa sarapan dulu, bisa sholat duha dulu di situ gitu kan. Nah pada saat itu saya itu punya, saya bilang temen sholat bareng. Saya bilang ya. Jadi dia itu pekerja di situ bang. Dia tukang sapu di area parkir di situ. Bapak-bapak usianya mungkin sekitar 50 tahunan gitu ya. Itu tuh saya kalau sholat bareng sama dia tuh sholatnya lamaan dia. Jadi memang rokaatnya banyakan dia dibandingkan saya gitu ya. Jadi otomatis saya duluan yang kelar. Saya hampir tiap hari saya ketemu sama beliau gitu ya. Pada satu hari saya nggak ngeliat beliau bang. Sehari, besokannya nggak ngeliat lagi. Dua hari, tiga hari, empat hari sampai kurang lebih seminggu. Beliau nggak ada. Ada temennya kan yang bagian sama seperti dia. Tapi ya tepi yang di bagian lain saya tanya. Bang si pak ini kok nggak kelihatan beberapa hari gitu. Oh dia pulang kampung pak. Katanya gitu. Tapi saya nggak nanya lagi. Oh pulang kampung. Saya pikirkan mungkin pulang kampung cuti atau apa gitu ya. Terus saya nggak nanya lagi tuh. Pas itu weekend, hari Seninnya saya masuk. Ketemu si bapak ada. Sholat bareng sama saya. Nah, tapi tumben. Ini saya sambil sholat sambil ngebayangin. Si bapak, lah si bapak tumben balik duluan gitu. Saya sholat sampai nggak konsen. Kok udah selesai duluan. Padahal itu masih belum jam setengah tujuh. Biasanya kan kalau si bapak itu ya. Biasanya kalau saya hitungin jamnya tuh. Jam tujuh dia baru kelar. Belum setengah tujuh kok dia udah kelar gitu. Saya masih sholat kan. Udah selesai. Saya keluar. Ketemu ada satu mbak-mbak. Cewek lagi nyapu di situ. Mbak, si bapak itu kemana? Saya nanya. Si bapak yang mana ya pak? Saya nggak kenal. Saya baru hari ini kerja. Saya anak baru. Itu kan. Saya tanya lagi sama temen yang kemarin saya tanya. Bang si pak itu udah balik tuh. Tapi kok dia nggak ada itu anak baru gitu kan. Dijantiin apa dia pindah tempat gitu. Pindah lokasi. Terus saya bilang. Lah bapak nggak tahu. Kenapa? Pak itu udah meninggal pak. Satu merinding saya. Udah meninggal gimana orang saya sholat bareng. Saya bilang gitu. Meninggal gimana sih lo bercanda. Pak beneran pak. Serius udah meninggal. Bapak kalau nggak percaya. Tanya sama ibu kantin. Tanya sama ibu kantin. Bener. Udah meninggal bang. Beberapa hari yang lalu. Tapi saya sholat bareng. Saya yakin itu saya sholat bareng. Sama dia. Emang yang dilihat sosok kayak gimana? Kayak orang biasa bang. Bener-bener kayak bapak. Itu yang biasa hari-hari saya lihat. Kayak manusia biasa. Nggak ada yang misalnya kayak orang bilang. Muka pucat. Enggak. Biasa sholat. Tapi dia duluan gitu. Jadi saya masih sholat. Dia udah balik dulu. Udah keluar duluan gitu. Dari musholah. Ya saya pikir kan. Tapi nggak sempat. Berbincang. Kan saya sholat. Oke. Pas saya sholat dia selesai. Keluar. Begitu keluar saya nyari. Bapak nggak ada. Biasanya dia langsung kerja. Nyapu lah. Kalau nggak di kantin itu duduk. Nggak ada. Waduh. Pamitan gitu. Sekarang temennya gini. Pamitan kali sama bapak. Katanya gitu kan. Ya pelajarannya ya. Kalau orang biasa berbuat baik. Ya sampai akhir hayatnya juga. Ya nanti tinggal baik gitu kan bapak. Saya merinding. Makanya saya juga merinding. Kalau ingat itu tuh. Karena bapak. Pamitnya pun. Lagi sholat gitu. Iya. Dalam hal yang baik gitu kan. Itu positifnya si pelajarannya. Bisa diambil gitu ya. Terus kejadian kedua nih bang. Kalau ini kejadian kedua. Ada di dalam. Banknya. Jadi saya kan kasir ya. Saya. Back up. Kadang-kadang back up juga. Megang kunci. Apa. Kunci berangkas. Jadi biasanya kalau yang megang kunci berangkas. Biasanya udah senior bang. Karena kan saya masih baru ya. Cuma kalau senior saya nggak masuk. Ya saya ditugasi megang kunci berangkas. Jadi kan kalau lokasi berangkas di bank itu kan. Lokasi tersembunyi pasti kan bang. Yang orang nggak bisa lihat. Biasanya kalau bang masuk ke bank. Ya itu kan yang. Area nasabah. Area kasir. Area CS gitu kan. Biasanya di break tembok tuh. Nah itu dia. Ada yang bilang back office ya. Back office. Terus ada ruangan berangkas. Kalau. Yang megang berangkas itu. Biasanya kalau naruh duit tuh. Saya pagi biasanya ambil duit. Siang kalau duitnya kurang ya. Saya ngambil. Nah. Itu kejadiannya siang hari. Saya lagi butuh ambil duit. Duit saya kurang di depan. Ada orang. Ada orang mau narik gitu kan. Kalau kita ke berangkas. Saya berdua sama SPV. Saya masuk ke berangkas. Nah posisi berangkasnya itu. Saya jelasin dikit bang. Jadi. Ruangnya itu nggak seberapa besar gitu ya. Posisi berangkas itu ada di pojokan. Cuma kalau berangkas. Karena itu cabang kecil ya. Berangkasnya nggak terlalu besar bang. Ya kurang lebih kalau saya diri. Sepinggang saya lah gitu. Nah otomatis. Saya kalau misalnya mau ngambil duit. Saya masih jongkok tuh. Jongkok. Masuk ke dalam gitu. Karena kan posisi berangkasnya di bawah ya. Jadi saya harus masuk gitu. Barang ambil duit gitu. Begitu saya lagi masuk ambil duit. Saya kayak ketimpahan apa ya. Kayak ketibaan kepala saya tuh kayak ketibaan. Spray. Gimana sih kain gitu. Blok gitu. Cuma bukan spray atau bukan kain. Rambut. Saya tahu dari mana itu rambut. Karena begitu saya lagi begini. Blok gitu kan. Di sini saya tuh ini rambut nih bang. Rambutnya tuh. Kayak apa. Kayak. Bukan gimbal ya. Cuma kusut. Terus. Saya kaget. Reflek. Saya langsung jatuh ke belakang. Saya begini dong ngeliat. Ya saya dua-dua muka. Cewek. Lagi begini posisinya. Ngertiin saya. Di atas berangkas. Dia begini. Karena lamutnya dia panjang. Jadi lamutnya terjun ke bawah. Nutupin kepala saya. Shock gitu saya. Tapi. Supervisornya gak ngeliat. Karena lu kenapa. Kata Supervisor saya. Lu kenapa. Enggak pak. Dan itu. Saya gak ceritain sampai sekarang. Saya baru cerita sekarang. Kan saya udah kenal lama sama mereka ya. Saya baru cerita sekarang. Karena. Saya takutnya ya reaksi mereka bedakan. Gak semua orang. Bercaya ya bang. Gitu kan. Dan memang. Beberapa kasus yang saya alamin itu ya. Itu berhubungan dengan. Gak berhubungan sama sekali dengan si bangnya bang. Maksudnya gini. Kan ada orang yang bilang kan. Oh jangan-jangan itu. Kayak yang dari bang Fajar bilang ya. Itu jangan-jangan penunggu. Si berangkas yang ngamanin. Nah itu saya gak tau. Gitu ya. Itu saya gak tau. Karena kebetulan aja ngeliatnya disitu. Iya. Kebetulan ngeliatnya disitu. Saya gak tau ya. Cuma memang. Kenapa tadi saya bilang. Saya disclaimer. Buka berhubungan sama bangnya. Karena memang. Kejadian seperti itu ya bang. Selama yang saya alamin itu. Karena tiga faktor sih bang. Yang pertama itu. Biasanya karena ada kejadian-kejadian yang. Kurang menyenangkan atau tragedi. Di gedung. Bukan di bangnya ya. Tapi di gedung tersebut. Mungkin bisa jadi. Pas posisinya di tempat yang disewa sama bangnya. Gitu kan. Kedua. Karena faktor kebiasaan. Kebiasaan disini tuh misalnya gini. Saya staffnya. Jorok gak jaga kebersihan. Cuka kata-kata kotor. Suka hal yang nyeleneh-nyeleneh. Aneh-aneh di bank. Gitu ya. Suka pulang kantor telat. Nyari lemburan gitu kan. Nyari duit dari lemburan. Nah itu. Biasa digangguin tuh. Nah ketiga itu. Karena faktor. Kita yang sendiri yang ngalamin. Jadi kalau dalam hal ini. Saya yang sendiri. Jadi. Saya nya itu. Biasanya kalau ngalamin hal begitu ya bang. Saya nya sholatnya telat. Saya yang gak sholat. Atau gak misalnya harusnya sholat asar. Sholatnya di sholat maghrib. Itu saya pasti ngalamin aja yang begitu tuh. Atau saya lagi kosong. Saya lagi bengong. Gak zikiran. Saya lupa zikir pagi petang gitu. Jadi kejadiannya tuh. Pas saya lagi kosong gitu bang. Nah. Dari periode 2007 sampai 2010 sih. Itu yang paling berkesan buat saya bang. Nah. Habis dari itu kan saya kontraknya habis bang. 3 tahun habis. Saya diperpanjang kontrak lagi. Cuma memang kalau udah diperpanjang kontrak lagi. Kamu gak boleh di cabang yang sama. Kamu akhirnya saya ditarik sama kantor pusat. Tugas saya itu. Tetap kasir. Cuma saya keliling. Paling. Jadi cabang A butuh kasir. Back up. Saya gak back up. Masuk. Dua minggu pindah cabang lain. Dua minggu pindah cabang lain. Nah. Dan ini lebih seru lagi bang. Maksudnya. Tiap cabang tuh punya cerita gitu. Dan tiap cabang tuh punya kondisinya masing-masing gitu. Dan rata-rata mostly karena. Faktor yang tadi. Karena di gedungnya. Atau gak di orangnya. Gitu. Nah. Cerita yang di. Ini periode dari 2012. Eh sorry. 2010 sampai 2012. 2 tahun. Saya keliling-keliling itu ya bang. Nah. Ada satu yang paling berkesan ceritanya tuh bang. Jadi. Ini cabang ini cabang kecil juga. Di daerah pinggiran bang. Nah. Jadi. Memang beberapa kejadian itu ya bang. Gak selalu saya alamin terus ya. Jadi kadang-kadang juga ada juga orang ngalamin. Saya juga suka denger cerita. Sebelum masuk kayak cerita yang cabang ini ya bang. Saya juga pernah denger cerita gini tuh. Saya agak flashback. Sorry ya bang. Pernah juga ada security saya. Ini dengar dari security saya. Jadi gak tau persis kejadiannya gimana. Kapan gitu ya. Dia ngelihat ada orang yang berniat jahat. Masuk ke cabang. Masuk ke cabangnya tempat dia bekerja. Security itu bekerja. Kanotasinya sih katanya. Ya kata dia ya pak. Bang. Saya gak. Saya gak tau kebenarannya bener atau enggak. Ini kan menurut versinya dia. Dia datang bawa tuyul. Nah. Kan kalau di. Apa. Kalau di bang kan. Logika aja ya. Masa. Kalau misalnya. Bang gampang gitu kebobolnya. Ya orang udah pada. Nuyul semua kali. Gitu kan. Ya gak mungkin lah segampang itu. Pasti ada barriernya. Ada pelindungnya gitu. Ada penjaganya. Kenapa kok bisa tau orang itu bawa tuyul gitu. Si security dia bisa liat katanya. Ini kan lagi-lagi nih. Versinya dia ya bang. Gue gak tau bener atau enggak. Orangnya ngapain pas dibang gitu. Jadi pas dia dateng. Udah ketauan nih. Oh ini bawa tuyul. Cuma yaudah didiemin aja. Lah kan gak bisa. Kita mungkin security mau nenggur. Gak punya bukti. Lu liat dari mana. Cuma penglihatan lu doang. Mana buktinya. Gak tau kan. Didiemin sama dia. Katanya menurut dia. Orang itu masuk. Duduk. Dia gak nabung gak apa gitu ya. Cuma duduk doang. Mantau kondisi. 10 menit. Dia karang linglung. Nyari jalan keluar. Nungguin jalan keluar katanya. Kayak orang linglung. Jalan keluar mana sih. Jalan keluar mana pak. Padahal. Jalan keluar cuma satu-satunya bang. Itu doang. Jadi orang linglung di dalam. Jalan keluar. Nah itu pak. Jalan keluar pak. Bapak gak jadi trans. Enggak. Kayak orang buru-buru kegep gitu. Langsung keluar. Gitu. Jadi. Saya gak tau yang terjadi apa. Cuma kalau kata menurut security itu sih. Dia niat jahat. Dengan membawa tuyul tadi. Iya. Jadi keripel sendiri lah. Jadi kayak apa. Kayak ke barrier sendiri. Akhirnya. Berbalik ke dianya sendiri. Dia sampe gak bisa nemuin jalan keluar. Tapi ini. Saya gak tau ya bang. Ceritanya. Kebenerannya ya. Karena ini kan denger cerita di. Ya dari surpanan security tadi. Betul. Oke. Nah itu kejadiannya juga kalau gak salah tuh. Di teman saya sih. Lokasinya di daerah pinggiran. Di daerah depok. Nah terus. Apa namanya. Yang kembali ke cerita saya bang. Ini saya ditugasin di satu cabang. Daerah pinggiran juga. Cuma saya gak bisa sebutin mohon maaf. Cabangnya. Saya tetap dengan kebiasaan saya. Suka datang pagi. Saya datang. Namanya. Saya anak baru ya bang. Kan kalau misalnya dulu. Waktu di yang di sebelumnya. Cabangnya kan udah itu-itu doang. Jadi saya udah kenal baik emang orangnya. Kalau ini kan saya dua minggu pindah. Jadi jadi anak baru terus gitu kan. Kebiasaan saya. Kalau misalnya saya datang pertama ke tempat baru. Ya saya pasti yang security pak. Kasirnya di lantai berapa. Itu kebetulan cabangnya empat lantai bang. Empat lantai. Oke lantai satu itu area buat CS. Lantai dua itu area kasir. Lantai tiga itu musola, pantry. Kamar mandi. Ada kamar mandi di situ. Oh kalau misalnya apa. Teller di apa. Teller atau kasir di lantai dua. Kalau apa. Locker dimana locker. Locker di lantai tiga. Saya gak apa-apa nih ke lantai tiga gitu kan. Ya gak apa-apa ke lantai tiga aja. Saya ke lantai tiga nih memang. Tapi lampu belum nyala pak. Nyalain aja. Saya nyalain lampu. Lantai tiga. Lantai tiga enak banget bang. Jadi kayak gini nih. Areanya tuh. Lega gitu ya. Ada kursi-kursi bujejer. Tempat bisa buat makan gitu. Ada musola. Ada kamar mandi. Pokoknya enak banget deh. Saya betah di situ. Jujur. Saya kalau datang beli sarapan. Saya makan dulu. Sholat buha gitu. Nah. Ketika saya sholat. Ini hari pertama aman. Hari kedua. Saya udah mulai denger tuh. Ada suara orang langkah. Kalau suara orang langkah. Saya pikir. Ya wajar lah. Namanya tempat umum ya. Mungkin itu staff atau siapapun. Atau OB lagi bersih-bersih gitu. Bisa jadi kan. Nah. Tiba-tiba saya denger suara orang mandi. Selama dua minggu saya di sana. Saya beberapa kali denger suara orang mandi. Pada saat saya sholat. Tapi ketika saya selesai sholat. Saya liatin gak ada. Kamar mandinya tapi. Bentuk. Maksudnya bekasnya tuh ada bekasnya gitu. Kayak bekas orang dipakai. Tapi saya pikir kan. Ya mungkin. Bisa jadi dia security yang di bawah. Abis jaga malem. Sebelum pulang mandi dulu kali gitu ya. Selesai gitu. Saya pikir begitu. Udah. Beberapa hari nah. Pas. Udah lewat seminggu saya di situ. Saya posisi udah selesai sholat nih. Berzikir. Ada yang lewat security. Security lewat. Tapi dia gak ke kamar mandi. Dia ke lantai 4. Nah. Di akhir saya baru tahu. Lantai 4 itu cuma kayak apa. Area kosong. Cuma security atau OB kadang-kadang suka di situ. Rebahan atau apa. Istirahat gitu. Security. Lewat naik ke lantai 4. Cuma anehnya. Itu security gak turun lagi. Sampai dengan saya mulai kerja. Biasanya security kan kalau udah mulai. Jambang mulai kan. Dia standby di mana gitu. Ini gak turun lagi. Oh dia mungkin pulang kali ya. Gitu ya saya pikir. Udah nih. Itu saya gak ngerasain merinding. Saya gak ngerasain apa-apa. Biasa aja gitu ya. Sampai di hari. Berapa hari saya mau habis di situ. Mau pindah tempat lagi. Ngobrolan nih sama seniornya. Rief gue liat lu kok berani banget sih ke lantai 3. Ngapain gitu. Ya. Sholat mbak. Sholat. Makan. Sarapan. Kayak biasa aja gitu. Kenapa gitu kan. Lu gak ngerasa serem. Gak ngerasa aneh lantai 3. Kayak biasa aja. Ya waktu itu sih gue denger ada suarang mandi mbak. Hah. Suarang mandi. Kayak gimana tuh. Ceritain lah gini-gini. Tapi gue liat ada security nya kok. Security yang mandi. Eh. Apaan sih lu security mandi. Gak ada security yang berani mandi di situ lagi. Nah. Ketrigger tuh. Maksudnya apa mbak. Gak ada yang berani security mandi di situ lagi. Jadi disini tabang. Jadi. Pernah ada security yang sakit. Meninggal di kantor. Biasanya dia. Suka mandi dulu. Kalo abis jaga malem. Ah. Yang bener lah. Gak mungkin lah mbak. Maksud gue. Paling pasti. Ya orang bawah lah. Gak mungkin gak. Lu inget gak mukanya. Coba gue liat fotonya deh. Dikasih liat foto tuh. Ini foto yang anak-anak lama nih. Yang ada si bapak itu. Coba lu. Apa namanya. Lu tebak. Lu ngeliatnya yang mana. Dia bilang gitu kan. Lu ngeliatnya yang mana. Yang lu liat itu. Yang ini mbak. Ya itu yang meninggal. Saya bilang ini 2k. Ngalamin lagi. Saya ketemu orang udah meninggal. Jadi si Satpam nya. Iya. Itu udah lama meninggal ya. Udah lama. Udah bareng lewat setahun lah. Jadi. Saya ngeliat. Jadi pada saat dia lewat itu. Yang Satpam nya meninggal itu lewat. Ya kan saya posisi segini ya bang ya. Saya lewat. Begitu dia lewat. Saya ngeliat ada orang lewat kan. Saya langsung begini. Saya begini. Saya sempet aduh mata. Tapi cuma sebentar. Dia cuma gini ngeliat. Langsung jalan. Jalan naik ke lantai 4. Ya. Abis itu gak turun-turun lagi. Tapi. Apa. Sama seperti kejadian yang tadi. Yang bapak-bapak tadi. Saya ketemu di musholah. Gak berefek apa-apa ke saya bang. Jadi. Gak nempel. Gak apa. Jadi aman-aman aja gitu. Jadi saya pun gak ngerasa merinding. Gak ngerasa apa. Karena saya pikir. Ya problem solve gitu. Itu. Penjelasan dari keanehan-keanehan yang saya alami itu. Ya security itu. Orang gitu. Bukan orang yang. Ternyata. Ternyata. Terakhir-terakhir. Ya udah meninggal gitu. Saya kaget aja tuh. Ini bukan. Security yang tadi di awal diajak ngobrol kan. Bukan. Beda lagi. Beda lagi. Memang security saya baru lihat. Saya pikir tadinya kan. Kalau security kan. Banyak kan bang. Shiftnya ganti-gantian. Mungkin saya gak pernah lihat sebelumnya. Mungkin dia baru. Pas jaga pada saat itu. Gitu. Nah. Ada alasannya juga bang. Kenapa. Lantai tiga itu sepi. Karena orang gak ada yang berani ke lantai tiga. Artinya. Orang staff-staff itu gak ada yang berani ke lantai tiga. Mereka ngumpulnya kalau ngambil lantai satu. Lantai dua aja jarang. Lantai dua kalau udah pada rame. Baru pada berani naik. Cuma saya doang nih. Orang anak baru sendiri berani naik ke lantai tiga. Nah ini lanjut lagi nih bang. Sebenarnya kejadian juga banyak ya bang. Di setiap cabang ada lagi. Cuma menurut gue gak terlalu ini banget lah. Itu yang paling berkesan. Yang itu. Nah dari 2012 selesai. Gue berpindah ke 2013. Gue jadi pegawai tetap bang. Alhamdulillah. Jepang gue tetap. Kontraknya selesai. Jepang gue tetap. Ditaruh di satu cabang daerah Jakarta. Cuma ini beda. Cabangnya cabang gede. Gitu. Disitu gue sepuluh tahun. Sampai 2023 gue kemarin mutusin untuk resign. Di Juni kemarin. Nah. Yang paling banyak. Pengalaman pekesannya justru malah disini bang. Karena emak wajar lah. Mungkin karena sepuluh tahun. Plus gue itu disitu tuh. Pindah-pindah. Pindah-pindah bagian. Jadi. Jadi kasir pernah. Jadi CS pernah. Jadi. Yang back office. Yang orang ngumpet di belakang pernah. Terus jadi yang. Kan kalau di bang. Mungkin kalau bang. Tau ya. Kayak. Suka ada apa namanya. Executive banking bang. Tau gak executive banking bang. Yang untuk masalah masalah gede. Kayak bang Fajar kan. Amin ya deh. Yang selalu banyak. Masalah prioritas. Nah iya. Mungkin gitu. Ada istilah prioritas ya. Cuma kalau di saya. Executive banking bilangnya. Executive banking. Itu. Apa. Ruangan itu saya juga pernah. Sampai terakhir itu. Posisi saya sebagai supervisor disitu. Nah. Pengalaman itu banyak. Karena mungkin. Gimana ya. Entah faktor lokasi atau apa. Kayaknya sih. Kalau berhubungan sama banknya. Lagi-lagi enggak ya bang. Cuma ini lebih ke arah. Karena faktor gedungnya. Sama. Kebiasaan orang-orang di dalamnya. Ini setannya nasabah prioritas ya. Enggak lah. Bukan. Bukan. Jadi. Hantunya itu sebenarnya. Hantunya gitu ya. Ya. Yang ada di sekitar situ gitu. Nah. Kejadian-kejadian aneh itu. Mulai dari file-file suka. Ilang. Tapi akhirnya ketemu di tempat. Dimana saya biasa naro. Padahal saya udah cari. Enggak ada tuh filenya. Saya cari. Saya ngubuk-ngubuk udah beberapa hari. Ketahuan. Jadi ceritanya gini bang. Kalau di bank tuh kan ada. Biasanya kita di audit ya. Setiap. Berapa bulan sekali di audit. Jadi yang transaksi-transaksi. Yang historical. Disuruh kasih ke dia. Dia periksain gitu kan. Nah ini ada dia minta satu. Minta beberapa transaksi. Saya udah nyari nih. Kemana nih. Gak ada. Saya cari di gudang gak ada. Saya cari di gudang bagian lain. Juga gak ada. Saya udah ada. Jadi ada satu tempat. Di meja supervisor saya tuh. Ada satu tempat. Spot itu. Biasanya buat taro file-file sementara. Itu lemari kecil gitu. Saya cari disitu gak ada. Karena biasanya kan tuh. Transaksi yang belum terlalu jauh. Saya taro disitu. Saya cari tuh gak ada tuh. Sama sekali gak ada. Udah ngubuk-ngubuk cari. Akhirnya saya bilang. Ini pasti ada yang gak beres. Saya bilang gitu. Besok paginya saya dateng ke kantor pagi-pagi. Orang udah belum pernah dateng ya. Saya masuk ke ruangan meja kerja saya. Saya bilang. Eh teman. Minta tolong dong. Kalau misalnya mau ngusilin. Jangan yang begini. Ini berhubungan sama kerjaan saya. Ini saya dipecat nih. Kalau misalnya sampai gak ketemu file-nya. Ketemu bang file-nya. Tau gak dimana. Di tempat yang biasa gue naro. Di lemari kecil itu. Tadinya gak ada. Gak ada. Gue cari-cari gak ada. Itu lemari kekunci loh bang. Yang megang kuncinya ya. Supervisor gue. Dicari. Gak ada. Itu ada. Ketemu di situ. Ditumpukan. Tuh. Satu. Terus pernah juga gue kejadian gini. Gue punya partner Supervisor juga. Mejanya itu gabung nempel. Di antara meja itu ada laci. Tempat untuk naro file. Nah. Pada saat itu. Temen gue tuh. Partner gue gak masuk kantor. Cuti lima hari dia. Cuti panjang gitu. Terus. Jadi yang megang kunci-kunci semua tuh gue. Kunci berangkas. Kunci anak-anak tuh gue. Kunci lacinya tuh gue. Nah. Kebiasaan gue. Kalau udah selesai nih bang. Selesai kerja. Kunci anak-anak itu kan kunci-kunci penting tuh ya. Buat operasional ya. Gue taruh. Gue gabungin sama kunci laci gue. Gue gabungin gue. Satu-satu ini. Satu iketan. Gue masukin ke laci yang di tengah. Jadi gue bawa pulang cuma kunci laci itu doang. Ini di tengah. Jadi kan gampang ya. Ngingetnya. Nggak plus ranching gue bawa gitu kan. Jadi kunci itu ada di. Dalam itu. Di dalam apa namanya. Di dalam yang bawah. Lemari bawah. Besok paginya. Gue cari tuh kunci gak ada mah. Lah. Kunci gak ada gitu kan. Bongkar-bongkar. Gak ada. Kalau lemari belakang. Gak ada. Ini gimana nih gitu kan. Udah mau mulai lagi kan. Operasional udah mau mulai. Terus di dalam laci. Terus meja. Saya kan otomatis gak bisa dibuka dong. Meja gue kan. Karena kuncinya kegabung di kunci itu kan. Kunci itunya hilang. Yang segembok itu hilang tuh. Yang serenceng itu hilang semua. Ini gimana ya. Udah lah. Panggil teknisi. Dipanggillah teknisi. Suruh bongkar meja kerja saya. Karena disitu ada. Ada alat yang saya untuk. Otorasi transaksi gitu kan. Otorasi transaksi. Begitu dibongkar. Kuncinya disitu bang. Yang serenceng. Di tempat yang tadi. Di tempat. Di laci kerja meja saya. Jadi di laci meja kerja saya. Kan itu kunci kan. Sedangkan laci meja kerja saya itu ke kunci. Dan kuncinya saya tempelin di yang rencengan itu. Saya taruh di tengah. Gak mungkin dong bang. Kunci. Kunci laci yang terkunci itu. Ada di dalam lacinya. Yang terkunci. Ini gak bang. Terus. Itu kuncinya tuh serenceng banyak loh. Gak cuma satu. Dan. Dan lacinya itu tuh. Ada gap kecil. Itu pun cuma muat kertas doang bang. Misalnya lu lupa. Lupa masukin apa file gitu ya. Gue taruh aja di laci gue deh. Tapi tanpa gue buka. Gue selipin gitu. Kertas bisa. Cuma kalo kunci gak mungkin. Saking penasaran gue liat CCTV. Dan di CCTV tuh bener bang. Gak tadi gue bilang. Gue yang kunci laci gue dulu. Gue gabungin. Gue taruh di bawah. Gue tutup. Gue kunci. Itu yang gue bawa pulang. Tapi pagi-pagi itu kunci bisa berpindah dari laci bawah ke laci gue yang terkunci. Itu gak masuk akal. Dan. Gak ada yang terekam CCTV tuh. Aktifitas aktivitas. Setelah itu pun gue liat kan. Setelah itu keliatan gak ya. Ada apa. Ada orang yang mindahin gitu ya. Lampu lu matiin. Karena memang pada saat itu gue yang pulang terakhir bang. Itu abis setelah maghrib. Gue kan kalo pulang bisa abis maghrib tuh. Itu lampu security keliatan lagi pada matiin lampu. Selesai. Gue orang terakhir yang pulang. Terus gue pulang. Dan. Gue apa namanya. Istilahnya gue punya kakak gitu ya. Mungkin kalo dibilang. Apa namanya. Punya. Gue gak mau bilang dia punya kelebihan ya. Karena dia pun gak mau dibilang itu. Jadi dia. Intinya dia bisa inilah. Kalo terjadi apa-apa sama gue. Dia kadang-kadang suka nyetrum. Istilahnya kita ya bang. Suka nyetrum-nyetrum tuh. Maksudnya. Dia kayak bisa dapet. Virasat gitu. Lu baik-baik aja kan gitu. Gue cerita soal ini ke dia bang. Kata dia apa. Ntar deh ya. Gue coba liatin dulu. Ternyata. Itu ngaruh. Jadi ada yang ikut ke kantor. Jadi gini. Gue ketempelin di jalan bang. Ini versinya gampang ya. Gue ketempelin di jalan. Gara-gara gue nabrak dia. Motor gue katanya nabrak dia. Lah gue gak bisa liat dia. Gitu kan. Gue gak tau dia. Dia gimana gitu kan. Dia nempelin ke kantor. Karena di kantor itu ada yang lain. Jadi yang orang-orang kantor tuh gak terima. Ini kok lu bawa-bawa orang nih. Gitu. Jadi dia kayak protes sama gue gitu. Makanya kuncinya dipindahin. Tapi abis itu yang nempelin itu udah. Hilang gitu kan. Gue ngobatin diri sendiri. Udah hilang. Sosoknya gak disebut? Gen-Gen. Genderuo. Iya. Dia katanya si Genderuo itu sakit hati sama gue. Gara-gara gue naik motor gak permisi. Lah gue baru bisa liat. Gitu loh. Lagi lewat. Memang pada saat itu gue kalo pulang tuh kan. Kalo pulang malem gue suka lewat area-area tertentu. Yang menurut gue. Agak serem sih. Gitu. Katanya gue kena. Gue kena. Kenapa? Dia tuh kena angin motornya gue. Jadi gue lewat gak permisi. Jadi kayak keselempet gitu katanya bang. Tapi kan. Lagi-lagi. Gue gak percayalah. Namanya Jin Fasik ya. Dia kan bisa berbohong atau segalanya. Udah naturalnya dia. Gitu kan. Kayak gitu. Tapi menurut gue nih bang. Masih untung loh. Nabraknya Genderuo. Kalo lu ketabrak. Tiang poster pemilu. Kelar lu. Bahaya bang. Terus saya dituduh simpat isan saya. Hahaha. Nah. Gue penasaran sih. Masih ada gak cerita horor lu yang terkait di berangkas ya. Tapi sebelum itu. Nah bang ini kan teller nih dulunya. Kita tes dulu ya. Cara menghitung uang yang cepat gimana. Jay. Boleh ambilin duit Jay. Ya duitnya kedikitan ini. Kedikitan ya. Kedikitan ya. Kedikitan. Biasanya 100 lembar ya. Ya 100 lembar nih. Iya. Lu kenapa ngambilin seribuan Jay. Hahaha. Oke. Caranya gimana bang. Tunjukin untuk nonton. Gini nih. Dia selipin disini. Ini ternyata ada juga loh nasabah yang lebih pintar dari saya bang. Emang kayak 3 jari kalo saya. Ada yang pakai 4 jari bahkan 5 jari. Kalo saya cuma bisa segini doang. Karena jari saya gede-gede tuh. Gendut-gendut. Ini ada 10 lembar. Abang tau gak kalo menikmati tangan 10 lembar 50 ribu berarti ada berapa? 500 ribu. 500 ribu. Kok 25 lembar ada berapa? 2 juta 500. Salah. 1 juta 250. Eh 1 juta 250 ya. Ada triknya. Gimana tuh. Jadi kalo misalnya ini 50 ribuan 10 lembar daripada kita ngalir 50 ribu kali 10 gitu ya. Langsung ini aja apa namanya. Karena ini kali 10. Kalo misalnya 25 lembar tuh ribet tuh. 50 ribu kali 25. Repot kan. Langsungnya 25 dibagi 2. 12,5 kan. Berarti 1 juta 250. Oh gitu triknya ya. Iya. Oh itu pakai tangan. Ini kesedikitan aja. Gagal loh. Bang ini tapi sedikit di luar konteks ya sebelum kita ke cerita orang berangkas ya. Pernah ada gak sih yang hilaf ya. Ini gak usah di kantor lu. Yang lu tau aja kan namanya sama temen perbankan gitu ya. Si Taylor ini ngambil uang gitu. Terus ketahuan. Banyak. Ya maksudnya bukan banyak ya. Diberitakan juga banyak kan. Yang kejadian-kejadian Taylor. Yang lu tau. Tolu dong ceritain dong. Ya sebenernya gini bang. Kalau soal uang kan namanya sebagai Taylor kan kita ngeliat uang tiap hari ya bang. Dan kita gak pernah tau nih kayak konteks saya sebagai supervisor misalnya gitu ya. Kita gak pernah tau nih anak-anak kita nih di luar dia gimana. Gaya hidupnya, lifestyle-nya segala macem. Nah sebenernya sih pemimpin yang baik itu kita harus kenal nih. Sampai luar dalamnya mana itu anak-anak. Cuma Alhamdulillah sih kalau saya sih suka saya stalking sih message-nya. Kalau saya ya. Sebagai waktu pas saya jadi supervisor gitu. Jadi saya tau nih kebiasannya gimana. Habitnya gimana. Kadang-kadang kalau dia gelap mata. Ada aja sih yang dia tiba-tiba ngambil. Tapi namanya sistem. Apalagi namanya angka bang. Gampang gak tauannya. Gak mungkin enggak. Pasti ujung-ujungnya bahal ketahuan. Ke trash CCTV. Karena kan pada saat hari misalnya gini. Bang Fajar Taylor. Gelap mata ngambil duit gitu ya. Pas sore hari. Kan lu jadi selisih dong. Antara yang dia input sama yang fisiknya kan beda kan. Nah itu fisiknya dia kantongin. Tapi nanti dia mungkin berbohongnya. Macem-macem. Oh jangan-jangan kebawa nasabah. Jangan-jangan ini. Tapi dia gak punya bukti. Karena kan secara kalau di crosscheck semuanya klop. Sama. Berarti harusnya kalau selisih gak mungkin selisih di nasabah. Pasti selisihnya di anak-anak. Entahkah kamu. Entah dia yang ngambil. Atau gimana sih gak tau gitu. Tapi kalau yang pernah saya yang denger sih. Ya rata-rata ya bang ya. Itu karena masalah pribadi. Masalah pribadi di rumah. Dia butuh uang. Gelap mata. Tapi yang ujung-ujungnya pasti ketahuan. Dan langsung di cut. Berapa banyak yang pernah didengar? Yang pernah saya denger sih ya. Biasanya ya. Gepokan lah. Tunggal lebaran. Antara 1 sampai 100 lembar. Gak pernah lebih dari yang sampai puluhan juta. Tapi kan kalau diberitakan ada tuh yang penggelapan sampai ber-MM. Nah itu sih korang tau triknya dia gimana. Paling ya sejuta-sejuta gitu ya. Iya. Pasti ketahuan sih bang. Pasti ketahuan. Karena kan dia. Iya dia selisih kan. Berarti dia harus ganti rugi dong kalau selisih. Tapi lu pernah bang. Pas jadi tailor selisih padahal lu gak ngambil gitu. Banyak. Selisihnya banyak lagi. Kalau ada istilah gini sih bang. Kalau lu belum jadi kasir. Belum sah jadi tailor. Kalau lu belum selisih. Ada istilah gini. Iya iya iya. Nah gimana cerita horror yang di berangkas lagi. Ini kalau yang berangkas sih. Kalau selama saya 10 tahun di cabang yang ini sih. Saya gak pernah ngalamin lagi bang. Karena saya gak pernah megang berangkas. Cuma yang pernah saya denger gitu ya. Dari temen-temen saya yang megang berangkas gitu kan. Yang pernah tugas di situ gitu ya. Dia gak di berangkas ya bang. Tapi di luarnya. Jadi dia ngeliat sering ada. Jadi kalau di cabang itu ya. Cabang gue ya bang. Ada berangkas utama gitu ya. Ada berangkas kecil lah. Istilahnya gitu ya. Berangkas kecil itu. Dia dari pagi-pagi ke berangkas utama. Orang kasnya megang kas. Duitnya ditaruh di berangkas kecil. Nah berangkas kecil itu ruangannya kecil. Gak terlalu besar. Cuma muat dia doang sama supervisor gitu ya. Di situ dia sering lihat. Jadi di area depannya itu sering bolak-balik. Bentuknya itu. Kalau yang dia bilang sih ya. Perempuan. Cuma dia gak menyebutin detailnya kayak gimana. Dan memang. Saya pernah ketemu juga sama si perempuan itu. Dan bahkan si perempuan itu pun pernah. Membuat salah satu. Cleaning service di cabang saya. Kesurupan sampai resign. Wow. Itu. Itu pernah. Karena memang. Mostly mereka itu usil sih. Gitu. Dan. Kalau yang berangkas sih. Lagi-lagi saya gak tau ya bang. Itu apakah penjaganya. Atau apa. Tapi yang jelas. Semua yang berniat buruk. Itu pasti akan. Ini sih. Pasti akan ketahuan. Dekat berangkas itu. Itu posisi dekat berangkas. Jadi. Kalau yang si. Berangkas kecil itu ya bang. Jadi posisi biasa. Tersembunyi di balik tembok ya. Ada ruangan kecil. Itu ada berangkas. Ada mesin hitung uang. Segala macem gitu ya. Dan ruangan itu karena kecil. Cuma memuat. Paling cuma memuat dua orang. Karena kan seperti yang saya bilang ya. Masuk berangkas itu harus berdua. Gitu. Nah ini cuma memuat dua orang. Jadi biasanya. Nanti setelah duit rapi dihitung. Baru dimasukin ke berangkas yang utama. Gitu. Kalau terkait sosoknya ya bang ya. Ini sosoknya. Saya bukan denger dari si. Bukan denger dari si. Yang senior saya itu. Yang megang berangkas. Tapi. Ke yang OB nya itu. Yang OB yang dia ngeliat sosoknya itu. Jadi katanya sih. Kalau yang dekat berangkas. Berangkas kecil itu. Gitu ya. Itu bentuknya cewek. Cuma maaf. Mukanya gak sempurna. Penglihatan dia. Karena waktu itu kejadiannya. Dia lagi nyapu. Pagi-pagi lagi nyapu. Tiba-tiba dia ngeliat di. Jadi lagi nyapu nih. Di area belakang itu. Back office. Kan berangkas mini itu ada di pojokan gitu ya. Dari arah berangkas mini dateng. Ada berdiri sosok cewek. Tapi mukanya gak. Apa mukanya gak terlalu kejelas. Kata dia. Lalu-lalu ke dekat bang. Tut 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 tut. Begitu udah dekat sama dia. Baru kenatan mukanya. Hancur. Dia terlihat kenceng. Pingsan. Begitu pingsan. Surupan. Begitu begitu aku surupan. Udah berapa hari dia resign. Itu pas ke surupan ada bang Sarif? Ada. Ada. Itu pas kesurupan ada saya. Cuma saya posisi lagi di pantry. Itu kan. Kalau pantry itu kan posisinya agak. Di belakangan bang. Saya lagi biasa. Lagi sarapan. Lagi mau sholat gitu kan. Dia. Pas dia dibawa itu dibopong ke musola. Dia posisi udah bersih. Udah dibersihin sama. Temen-temennya dia yang ngerti. Yang paham gitu. Cuma abis itu dia kesurupan lagi. Sampai hampir mulai jam operasional layanan tuh. Dia masih kesurupan. Tapi akhirnya berhasil dibersihin sih. Nah begitu di wawancara. Itu dia bilang. Saya ngeliat di dekat berangkas bu. Gini 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 gini. Kondisi fisiknya. Emang kamu gimana? Saya lagi nyapu aja biasa. Tiba-tiba muncul. Tiba-tiba gak deket. Mas udah deket. Tiba-tiba bukanya hancur. Katanya begitu. Cuma saya sih yang itu. Gak pernah liat. Gitu kalau yang itu. Justru yang di tempat lain. Nah yang di kantor baru nih ngeliat apa? Ya. Jadi saya masih di posisi kerja tuh ya. Masih jam kerja. Abis selesai banget transaksi. Saya. Ini sama Bang Fajar nih. Meja kerja saya. Meja kerjanya temen saya. Cewek temen saya. Di tengah-tengah itu ada kayak semacam lemari ini bang. Budang. Tempat biasa naruh mesin foto opi. Naruh file gitu ya. Itu ada pintunya. Nah karena dia karpet kayak gini nih. Pintu itu gak bisa ketutup dengan mudah gitu Bang. Jadi harus ditarik dulu. Pas lagi saya lagi. Apa. Nge-filing gitu. Saya ngeliat dari arah depan situ pintu masuk. Nasabah. Lewat bayangan hitam. Besar. Tinggi. Lebih tinggi dari saya. Cepet. Masuk kesini. Pintunya tadinya kebuka ketutup. Cepet. Penceng. Saya udah tau. Saya udah ngeliat bayangan hitamnya. Tapi gak ngeliatin sosoknya apa ya. Karena cepet banget. Saya berharap temen saya tuh gak ngeliat. Ini orangnya udah risen lama nih. Jadi kalau masih nonton ya. Ini saya ceritain disini. Jadi. Saya berharap dia gak ngeliat sebenernya. Tiba-tiba dia manggil. Kak Sarif. Itu apa ya. Yang mana. Yang tadi. Masuk ke dalam. Angin. Saya bilang. Ah enggak ah. Kak. Gak mungkin angin gitu kan. Itu si mbak ini. Jadi saya punya OB gitu kan. Si mbak ini kali lagi fotokopi. Enggak kak. Coba kak. Lihat kak. Lihat kesana. Enggak. Udah gak usah itu si mbak itu. Enggak kak. Dia penasaran. Dia buka. Kosong bang. Gak ada orang. Kabur dia langsung. Kira-kira itu. Kabur dia langsung. Nah terus. Apa namanya. Ada lagi kejadian yang. Kejadian lagi bang. Ini bahkan. Ini menurut saya salah satu yang terseram juga. Gitu ya. Ini kan gangguan-gangguan ini kan cukup intens bang. Pada saat itu ya. Jadi saya pikir gini ya. Ini gangguan ini kok intens banget gitu. Jangan-jangan ada. Something yang mungkin bisa dilakukan gitu kan. Kalau di rukia saya gak bisa ngerukia gitu kan ya. Ngerukia ruangan saya gak bisa. Akhirnya saya pikir gini. Gampangnya. Ini kan karpet juga nih. Udah lah ya. Saya sholat disini aja. Sholat asar disini. Sholat maghrib disini. Kalau lagi lembur. Baca kurang. Dan alhamdulillah tuh bang. Berkurang. Gangguannya tuh berkurang. Sejak saya melakukan itu. Tapi ternyata. Si cewek yang selama ini ngegangguin itu. Tadi ngegangguin balon. Terus ngegangguin. Apa namanya. Ngegangguin. Apa bro. Yang tadi masuk itu. Terus bahkan pernah jadi. Nyerupain temen saya juga pernah. Itu ternyata jadi ngikutin saya. Gitu. Nah saya tau ini dari mana. Biasa kakak saya. Orang andalan saya gitu kan. Dia bilang. Lu bawa selingkuhan gitu kan. Lagi di rumah nih. Lu punya selingkuhan ya di kantor gitu. Kenapaan sih teh gitu kan. Itu ada cewek tuh yang naksir sama lu. Tapi cewek yang halus katanya. Cewek yang halus. Yang mana gue bilang itu. Itu yang suka usil di kantor lu. Kayaknya jadi naksir sama lu deh. Gitu kan. Ah lu yang bener. Gue bilang gitu. Nggak ngeganggu kan dia sekarang. Enggak sih nggak ngeganggu. Nah dia nggak ngeganggu. Jadi ngikutin lu. Lu nggak ngerasa apa-apa. Enggak sih. Gue bilang gitu kan. Biasa aja. Cuma apa namanya. Nggak ngerasa kayak ketempelan atau apa. Nggak pernah gitu kan. Nah itu dia. Dia ngegangguin lagi. Jadi gara-gara. Dia udah naksir sama lu. Ketanya gitu. Ah lu yang bener. Ntar deh. Coba gue tanyain gitu kan. Terus entah bagaimana. Dia itu ya. Kan cuma lewat telepon waktu itu kan bang. Dia ngasih tau lagi. Dia naksir sama lu. Katanya lu suka rajin sholat. Suka ngaji di situ. Jadi dia seneng. Nggak pernah nggak gangguin lagi. Oh ya udah lah. Nggak apa-apa. Selagi dia nggak gangguin yang lain. Gue bilang gitu. Jadi itu sampai dengan gue resign kemarin bang. Dia masih. Sekarang ikut juga nih. Sekarang sih nggak. Karena gini. Dia itu. Kalau kata-kata gue gini ya. Bahasa gampangnya ya. Jadi. Kita kan. Kantornya itu bang. Di gedung itu kan kita nyewa ya. Kita dapet bagian basement. Jadi kalau dari lobby. Turun ke bawah. Itu kita punya. Area banknya itu di situ. Kalau pulang. Jadi gue naik eskalator ke atas. Gitu kan bang. Kalau gue tuh. Berangkat. Nyampe kantor. Turun eskalator. Dia nyamperin. Dari ruangan. Eksekutif banking itu. Dia nyamperin. Keluar. Nemenin gue. Udah ngintil di belakang gue. Ngintil. Seharian gue ngintil. Dia ngintil. Begitu gue pulang. Dia sampai eskalator. Dia balik lagi. Karena dia nggak bisa naik eskalator. Kenapa? Karena itu udah beda lagi. Levelnya. Wilayahnya beda lagi. Kalau kakak gue gitu ya. Ini. Ini gue juga tau dia ngikutin begitu. Karena dari kakak gue cerita. Dia tuh begitu ngikutin lu nya. Cuma udahlah. Selagi dia ngegangguin yang lain. Menurut kakak lu. Susoknya gimana? Cewek. Kalau orang bilang. Sekarang mungkin kunti ya. Nah. Kalau yang ini. Gue pernah liat nggak ya. Gue lupa. Lupa-lupa inget. Kayaknya enggak deh. Beda lagi. Jadi kalau yang ini tuh. Gue ngeliat cuma sekelebatan. Cewek. Pake baju putih panjang. Cuma gue nggak ngeliat mukanya. Cantik atau nggaknya gue nggak ngeliat. Cuma kakak gue cantik. Gue nggak ngerti ya. Standar cantiknya dia gimana. Gitu kan. Cuma. Namanya standar cantiknya setan. Gimana sih bang? Tetap aja serem. Mungkin dia suka lu. Karena. Lu eksekutif boy. Iya. Eksekutif boy. Mungkin ya mungkin. Cuma pasti lu lebih sukanya. Mana sama prioritas kayak lu. Bang. Waduh. Bahaya nih. Gue nggak prioritas ya. Ternyata udah. Gue biasanya ke pasar bang. Ternyata ini orang pajak. Apa. Ternyata dikejar pajak. Gitu. Jadi. Apa namanya. Positifnya sih gitu. Si bang. Terus. Pernah kejadian lagi. Satu lagi ya bang. Ini horor juga sih. Ini yang terseram nih ya. Ini yang terseram. Ini dua yang terseram bang. Oke. Jadi. Udah pulang malem nih bang. Gue pulang malem biasa lembur. Tinggal kita sisa bertiga orang. Jadi. Gue kan di ruangan eksekutif banking ya. Satu gue. Temen gue satu cowok. Tapi dia CS tapi yang di luar bang. Yang di CS yang biasa. Tinggal sisa dua orang itu. Sembur sampai jam setengah delapan malem. Kalau gak salah. Ditemenin satu security. Nah security itu sampai sekarang masih ada nih. Ini dia temen saya juga. Begitu saya kelar. Saya nyamperin dia nih. Ke mejanya dia. Eh ada yuk pulang yuk. Udah jam setengah delapan gitu kan. Yaudah gue ngunciin pintu dulu ya. Ketak security. Yaudah gue ngambil tas temen saya gitu. Temen saya sama security itu ke locker. Ke belakang. Saya di mejanya dia. Begitu saya di mejanya dia. Itu. Jadi di belakang mejanya itu ada kayak ornamen-ornamen gitu bang. Hiasan-hiasan meja gitu ya. Rupa pohon kering, pohon mati. Gerak bang. Cuk-cuk-cuk. Gitu. Saya lagi main handphone kan. Ya dikerjain lagi. Udah capek-capek lembur dikerjain. Gue males ya kalau begini. Saya ngomong sendiri ya. Gue males ya kalau begini ya dikerjain begini ya. Asal lo tau gue gak takut sama lo. Saya gituin. Gue gak takut sama lo. Pada saat itu saya juga gak ngeliat wujudnya tuh bang. Pada saat itu saya gak ngeliat wujudnya. Udah selesai. Temen saya selesai. Yaudah yuk balik yuk. Eh capek nih. Eskalator nyalain kek. Masa ya nasabah doangnya eskalator. Kita ngerasain. Dinyalain sama security saya bang. Cepret nyalain. Dan eskalator itu tuh. Untuk nyalain sama matiin ada di bawah bang. Jadi di bawah. Untuk nyali dan matiin. Tombolnya di atas. Jadi. Kalau mau matiin itu eskalator. Harus dari bawah atau nggak dari atas. Ujung ke ujung gitu ya. Kita naik bertiga. Begitu saya paling belakang. Temen saya yang itu paling depan. Sekuriti saya di tengah-tengah. Begitu kita di tengah nyalain. Mati. Jebret. Sakit dong. Loh kok mati. Gak mungkin mati. Mati tuh pasti karena dipencet tombolnya. Lihat ke atas nggak ada yang mencet tombolnya. Begitu lihat ke bawah. Ada yang mencet. Tombolnya ada yang mencet. Pencet gini. Siapa ya? Terus sekuriti saya yang ngeliat. Katanya dia. Wah anjir. Lalu itu. Balik, balik, balik. Langsung lari tuh. Ngibret. Ngorinin saya. Apa namanya? Lu lihat apaan sih? Gitu kan. Lu lihat apaan? Apa namanya? Keblek lu. Lu ngapain sih tadi? Dia langsung nyalain saya. Jadi dia kebetulan satu parkiran sama saya bang. Itu parkiran teman saya. Kita jalan mau ke parkiran tuh. Teman saya udah bisa nih. Parkirannya beda. Lu tadi ngapain sih? Gitu kan. Lu ngomong apaan? Gitu. Ya saya ceritain. Tadi saya diganggu. Lu pakai nantangin segala sih? Gitu. Jadi ngikut tuh. Jadi tadi ngerjain kita. Gitu. Emang lu lihat apa? Katanya dia berupa sosok cewek rambutnya panjang. Ya kayak kunti lah. Matiin itu eskalator bang. Sepenglihatan dia. Cuma gua pikir. Ah masa lu? Tadi cuma karena error doang kali. Enggak serius. Ah lu masih gara-gara lu nih? Gitu. Ntar gua yang ketempuhan nih. Dia bilang gitu. Dia juga termasuk yang bisa lihat bang. Bisa lihat bisa ngebersihin itu sekuriti saya. Udah. Kita masuk parkiran sama-sama. Nah kebiasaan kita itu bang. Kita ngolori motor nih. Kita manasin motor dulu. Kita memang selalu searah bang. Kemana-mana searah. Jadi keluar parkiran ini. Ini gerbang keluar parkiran ya. Keluar. Kalau ke kiri itu arah. Arah yang berbeda. Ke kanan arah yang berbeda. Biasanya kita selalu ke kanan. Barengan gitu. Sampai misah. Ntar ujung-ujungnya. Ini tumen-tumenan di laut jalan lain nih. Padahal kalau ke kiri itu dia muter. Tumen-tumenan kok dia gak mau bareng sama saya. Terus dia gak manasin motor dulu. Langsung cabut. Saya pikir gini. Ini pasti ada yang gak beres nih. Tapi dia gak ngomong. Saya pikir gitu ya. Udah. Udah. Saya jalannya tuh udah. Saya berjalan. Saya pikir kan. Apa dia mungkin masih marah sama saya. Gara-gara tadi gitu kan. Saya jalan. Begitu saya jalan. Motor beda. Rasanya tuh kayak ada yang ngebonceng saya. Rasanya sendiri. Kok kayak ada yang ngebonceng ya. Gitu ya. Terus. Sepanjang perjalanan itu. Saya ngelewatin salah satu kuburan. Di daerah Jakarta. Kuburnya cukup besar gitu ya. Begitu udah mau. Kuburan itu ada lampu merah kan bang. Di situ. Saya ngeliat ada yang ngebonceng saya. Saya ngeliat yang ngebonceng saya bang. Jadi. Saya liat spion kanan. Dia boncengnya tuh kayak bonceng. Ibu-ibu bonceng. Yang. Bukan yang kayak kita bonceng cowok. Ya. Bonceng cewek gimana sih. Ibu-ibu yang minggir itu bang. Nyamping. Duduknya nyamping. Dia nyamping cuma ngeliatkan rambutnya. Bajunya putih. Dia lagi begini. Gue udah tau. Maksudnya dia lagi posisi nunduk begini. Gue ngeliat belakangnya dia dong. Rambut. Dan baju. Putihnya dia. Gue ga berani liat spion kiri. Kok gue liat spion kiri? Mukanya dong. Langsung gue giniin spion. Gue takut. Begitu. Waduh. Bener kan. Ada yang ngikut gitu kan. Ya itu yang tadi di kantor. Begitu sampe pas depan kuburan. Motor gue oleng. Gue langsung baca-baca tuh. Abis gue liat gitu. Gue langsung baca-baca. Semampu gue kan. Aet-aet Turkiah gitu ya. Begitu sampe depan kuburan itu. Oleng motor gue agak. Kayak mau jatuh. Wuh gitu. Tapi abis itu enak. Langsung sampe rumah. Langsung aja telepon. Eh. Kameret. Lu liat apa? Kok lu ga ngomong? Lu kan gue udah bilangin. Jangan nantangin nantangin. Dia ngikut di belakang motor lu tuh. Ngebonceng lu. Gue ngeliat. Lu liatnya dimana? Jadi pada saat kita manasin motor kan. Saling ngebelakangin bang. Dia ke arah sini. Dia manasin motor. Gue ke arah sana kan. Posisi saling ngebelakangin kan. Dia ngeliat di spion tuh ada cewek duduk di belakang motor saya. Itu saya kurang lebih berapa hari ya. Itu meskipun dianya udah langsung pergi. Katanya sih langsung pergi. Kata kakak saya langsung pergi. Cuma efeknya masih ga enak badan saya. Saya pegel-pegel badan saya sakit. Itu. Udah gitu besok-besoknya. Saya datang pagi. Dia bilang. Oke ya sekarang peace. Udah jangan gangguin gue lagi. Udah please please jangan gangguin lagi. Gue udah kapok. Gitu kan. Nah terus. Ini yang terseremnya nih bang. Jadi. Ini kejadian gue pas lagi tugas di ruangan. Masih sama di ruangan eksekutif banking juga. Itu sekitar jam setengah. Tiga sore deh. Pokoknya nasabah itu udah. Mau abis deh. Udah dikit-dikit. Tinggal nasabah terakhir gitu. Tiba-tiba udah suara dentuman. Dair gitu kan. Kenceng banget. Itu di atas. Karena tadi gue bilang kan kita posisi di basement ya bang. Di atas kita itu tuh lobby. Ya kita mikirnya gini. Ah lobby mungkin. Mesin ATM jatuh. Orang lagi benerin ATM jatuh gitu ya. Dair bunyi kenceng gitu. Berat. Dan nasabah saya tuh. Yang abis rasai transaksi pulang. Pulang. Saya masih gak tau apa-apa tuh ya. Nganyampe lima menit deh. Dia balik lagi. Woi 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 woi. Lo tau gak? Katanya. Itu apaan yang jatuh? Katanya gitu kan. Nih nih liat nih. Dia kan sih liat fotonya bang. Ternyata orang bundir bang. Orang bundir. Loncat dari lantai paling atas di gedung itu. Cuma gue gak bisa sebutin lantai berapa ya bang. Karena keciri banget gitu. Dan tahunnya mohon maaf juga gue gak bisa sebutin. Karena kalo lo googling itu pasti ketahuan gitu ya. Dia loncat dari lantai atas gedung itu. Dan mohon maaf kondisinya tuh jadi gak sempurna gitu. Jadi nasabah gue tuh ngasih liat tuh. Dia bener-bener belum ada polisi. Belum lupa di foto sama dia. Nih 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 nih. Pokoknya udah mohon maaf itu kan aibnya dia ya bang ya. Aibnya si mait. Saya gak bisa bilang kondisinya kayak gimana. Pokoknya ini kondisinya gak sempurna gitu. Terus sorenya gue jadi agak takut nih. Aduh serem banget lagi ya. Itu mana lobi itu pintu keluar dan pintu masuk gue gitu kan. Kejadiannya. Terus gue so-soan ah mau ngambil ATM ah. Gue ngambil ATM ke atas gitu kan. Gue ngambil ATM ke atas. Gue sekalian mau liat nih kepo. Pas gue liat udah ada lapor. Udah ada polisi. Cuma apa namanya. Memang polisi tuh lagi ngebersihin bekas-bekasnya lah gitu. Aduh gue ntar pulang lewat mana. Minggir gue gitu kan. Gue mana gue lembur lagi hari itu kan. Abis maghrib gue pulang tuh bang. Ya lewat itu lewat lobi ATM. Terus lewat lobi yang tadi tempat dia jatoh kan. Jadi titiknya tempat dia jatoh itu di kasih garis polisi gitu bang. Jadi pintu keluar lobi. Pintu keluar tuh agak nyerong begini. Dia posisi disini jatohnya. Gue jalan. Ketika gue jalan. Posisinya tuh udah agak tegak lurus dengan. Dengan yang tempat titik itu jatoh. Kurang lebih jarak sekitar 2-3 meteran. Ada orang diri disitu bang. Ada orang diri disitu. Di titik itu ada orang diri. Nah. Gue awalnya gak ngeh itu siapa. Tapi ketika gue udah mau ngedeket. Dia nengok. Dia posisi tadi ngembangin gue. Terus dia nengok begini. Dan pas ketika nengok. Gue baru sadar. Itu orang yang bunuh diri. Yang bunuh diri tadi. Kenapa gue bisa tau. Karena kan tadi di Nasabalu kan sempat ngasih liat fotonya kan. Gue ngeh ada. Sekilas mukanya ada. Bajunya yang dia pake. Itu bajunya. Dia berdiri disitu. Tapi sambil begini berdiri. Pak Matung. Gue awal gue pikir itu tadinya mungkin polisi atau apa ya. Atau orang yang kepo doang pengen ngeliat gitu. Tapi dia posisi begini diri. Terus dia begini. Nunduk. Tapi abis itu gue lewat. Dia langsung begini. Itu gue kaget. Wah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Langsung apa. Langsung jalan tuh ya. Gue agak cepet ke parkiran motor kan. Gue kepikiran ya. Itu orang kenapa ya gitu ya. Udah mana tadi saya sempat ngeliat kondisi fisiknya dia. Ada trauma tersendiri gitu buat saya ya. Saya ngeliat. Yang dalam tanda kutip. Meskipun itu jin yang menyerupai dia. Tapi kan. Serem juga gitu ya bang. Saya ngeliat dia juga. Apa jangan dia butuh doa ya. Gitu ya. Saya pikir ya. Saya kirimin Al-Fatihah bang. Kebetulan kan. Dan. Apa namanya. Ada. Sempet ada beritanya tuh soal itu. Gak lama setelah kejadian itu ada sempet ada beritanya. Saya tau namanya kan. Akhirnya saya kirimin Al-Fatihah. Fulan bin Fulan. Mata sama dia ya. Saya kirimin Al-Fatihah. Padahal. Kemungkinan sih bukan. Muslim ya dia. Saya kirim aja Al-Fatihah. Karena saya kasihan gitu kan. Itu berarti yang diliat penuh darah saat itu. Nah. Yang saya lihat pada saat itu baik bang kondisinya. Oh. Cuma mukanya pucat. Mirip tapi. Mukanya. Sama bang. Sama percis. Sama percis. Nah. Terus. Udah sampe parkiran motor. Saya kirim Al-Fatihah gitu kan. Saya masih kepikiran tuh. Masih kepikiran sampai rumah kan. Dan badan saya gak enak. Gelisah gitu kan namanya. Saya abis ngeliat. Yang kayak gitu ya. Ditambah saya ngeliat yang dalam tanda kutip. Jin yang menyerupai dia. Jadi tambah-tambah kepikiran kan. Sampai rumah. Sampai rumah. Udah saya. Wudu segala macem gitu kan. Sholat. Begitu masuk rumah tenang. Enak gitu badannya. Begitu besoknya mau kerja lagi. Saya ngerasa gelisah lagi. Gelisah. Sampai berapa hari tuh saya ngerasa gelisah terus tuh. Nah terus. Pas weekend. Kakak saya main ke rumah. Kakak saya yang bisa itu kan. Lagi main ke rumah. Terus dia bilang. Temen lu agak balik-balik tuh. Dengan bahasanya dia ya. Temen lu gak balik-balik tuh. Temen gue siapa? Gitu kan. Itu dari kantor kayaknya udah berapa hari ngikutin lu ya. Gitu kan. Siapa sih? Teh gitu kan. Itu temen lu ngikutin. Bentar ya gue ajak ngomong. Dia ngomong dengan caranya dia lah ya. Saya gak ngerti. Caranya dia ngomong gimana. Ini yang dari kantor lu. Katanya gitu kan. Disini deh. Dia nyuruh gue duduk. Jadi di pintu rumah gue bang. Gue disuruh duduk deket pintu katanya dia. Ini lu duduk disini dulu ya. Bentar gue akan ngomong. Dia duduk disini samping gue. Ngomong gitu kan. Samping merem dia ngomong. Entah dia ngomongin apa. Ini yang beda di kantor lu nih. Katanya gitu kan. Ini yang beda ya di kantor lu. Gitu kan. Kemana ada yang beda ya. Lah kok lu tau ya. Gue sempet liat beritanya sih. Cuma gue gak nanya sama lu memang. Emang lu tau orangnya kayak gimana. Dia bilang gitu kan. Dia pake baju ini. Gini. Mukanya gini. Etnisnya ini. Gitu kan. Ya bener. Yang disebutnya kakak saya itu bener. Terus tapi kakak saya ngeliatnya katanya dalam kondisi yang terakhir. Dia jatuh jadi darah-darah badannya. Kaget kan saya. Lah kok dia ini sih. Teh ngikutin gitu kan. Kenapa dia ngikutin saya gitu kan. Kenapa tuh. Nah terus. Bilang lagi. Sama tuh sama kayak cewek yang ngikutin saya. Iya mbak. Soalnya adik mbak tuh kayaknya orang baik. Dia ngeliat saya ngirimin saya doa katanya. Makanya saya pikir dia bisa nolongin saya. Emang bapak butuh apa gitu kan. Ini diceritain kakak saya emang. Emang bapak butuh apa. Saya mau minta tolong doang. Tolong sampein ke keluarga saya. Saya nyesel ngelakuin itu. Oke. Gitu. Nah terus. Lah teh gue kagak kenal saudara. Keluarganya siapa gitu kan. Terus. Emang gue sempet denger sih. Beberapa hari setelah kejadian. Dari security ya. Security gedung. Pagi-pagi tuh. Sebelum staf pada dateng. Ada keluarganya. Ngakuinya keluarganya dia. Dia tabur bunga disitu bang. Oke. Di lokasi itu. Tapi gue gak kenal. Gue gak kenal gitu kan. Gue gak kenal teh. Terus. Terus kalau lo kenal lo mau bantuin. Ya gak gila. Gila lah. Gak mau lah gue bantuin gitu kan. Gue urusannya apa. Gue gak tau gitu kan. Gue cuma waktu itu gue ngirimin doa. Karena. Ya kasihan gue pikir kan. Takutnya. Dia butuh itu gitu loh. Terus. Sama kakak gue akhirnya. Digomong. Udah pak. Dia gak bisa bantuin bapak. Dia gak kenal sama keluarga bapak. Lagipula kasihan pak. Nanti kerjaannya keganggu segala macem. Udah akhirnya dia pergi bang. Terus. Tapi ada notice dari kakak gue gini. Lu. Kalau nanti lu ketemu lagi. Gitu ya. Mungkin bisa jadi ngikut lagi. Gue trauma tuh bang. Aduh. Kalau samanya ketemu lagi gimana. Mana itu jalan masuk satu-satunya ke kantor. Yang biasa gue laluin gitu kan. Pulang pergi gue lewat situ. Itu akhirnya karena gue saking. Takutnya ya. Selama sebulan tuh. Gue muter. Jadi. Gue keluar lewat pintu lain. Tapi itu sebenernya tutup pintu belakang. Jadi muter gitu. Pake motor bodo amat deh. Yang penting gue gak ngeliat situ lagi. Karena gue takut. Kalau sampe ngeliat dia lagi. Dia ngikutin lagi gitu. Karena efeknya gak. Efeknya tuh gak. Gak enak gitu bang. Dan. Gue bilang. Tanya sama kakak kan. Emang selama dia ngikutin. Dia dimana gitu kan. Dia sih gak bisa masuk rumah. Makanya tadi gue suruh duduk di pintu. Karena dia berdiri di samping lu. Lu pandesan gue merinding banget sebelah kiri nih. Gue bilang gitu kan. Tapi pernah gak lu bang. Pas. Dia ngikutin lu terus tuh lu dimimpiin. Atau ngeliat sosok itu lagi. Dimimpiin pernah bang. Uh. Dimimpiin sih pernah. Cuma kalau yang si orang apa. Orang yang beda ini. Orang yang beda ini. Kemimpian. Cuma kemimpiannya tuh. Pada saat dia ngikutin bang. Gimana tuh. Jadi gue mimpi itu. Gue ngeliat sosok dia. Tapi. Posisinya tuh gelap. Semua gelap bang. Semua gelap. Dia berdiri di tengah-tengah. Tapi dia diem aja gak ngomong. Dia gak ngomong. Dia diem aja. Nah. Cuma. Gue mikirnya pada saat itu. Karena efek traumatis gue ya. Karena gue ngeliat. Gini kan. Ngeliat bener-bener tanpa sensor gitu kan. Ngeliat ketika dia beda. Terus. Gue pikir. Karena itu kali ya. Efek itu sugesti itu. Ternyata pas udah. Seminggu ketahuan kan. Ternyata dia. Itu salah satu cara dia. Untuk berkomunikasi. Kata lakak gue. Oke. Ya untuk minta tolong itu. Gitu. Dan. Apa namanya. Emang setelah kejadian beda itu bang. Kantor tuh makin gak kondusif. Karena. Apa namanya. Banyak. Istilahnya ya. Jin-jin yang. Fasik lah. Kita bilang gitu ya. Yang menyerupai dia bang. Oh jadi bukan lu doang nih bang. Enggak. OB atau apa. OB security ngeliat. Ada yang ngeliat. Menyerupai dia. Turun dari eskalator. Masuk kamar sama di cewek. Kalau ya. Gue ngeliat sendiri pernah ngeliat. Itu udah selang. Dua minggu. Udah selang dua minggu. Gue udah udah gak pernah apa. Gak pernah lewat situ lagi. Jadi gue udah menggagal lupa gitu kan. Cowok dateng. Turun di eskalator. Tapi posisinya bagus bang. Gak ada darah-darahnya. Pakai bajunya sama. Seperti yang dia itu. Dia lewat. Meja kerja gue kan. Kebetulan tuh. Apa. Depannya tuh langsung eskalator kan. Turun. Lewat depan gue. Masuk ke mandi cewek. Gue langsung bilang sama. OB gue. Eh itu ada. Cowok masuk ke mandi cewek. Lah pas dimasukin. Gak ada pak. Gak ada siapa-siapa. Wah yang bener lu. Pas saya flashback lagi. Eh. Itu bajunya kok sama. Yang orang BD kemarin. Gitu kan. Waduh ngeliat lagi. Terus saya cerita tuh. Baru dia pada cerita tuh. Ya pak. Emang ada pak. Setelah kejadian BD kemarin. Kan jadi banyak yang nyerupain dia. Tapi itu bukan dia kok pak. Katanya itu mah jen-jen yang. Pengen musliin aja. Dia bilang gitu kan. Tapi akhirnya hilang sendiri. Isu itu. Akhirnya hilang sendiri. Alhamdulillah hilang sendiri sih. Terus. Ya apa namanya. Itu kan. Saya gak tau lah. Dia berkomunikasi gimana. Cuma katanya sih. Ada yang udah bilang. Beberapa ini. Kemudian ada keluarganya. Yang dateng lagi kesitu. Mengucapin terima kasih. Ya mungkin udah. Clear kali upusannya. Motivasi dia melakukan itu. Pun. Maaf saya gak bisa ungkap ke publik. Dan saya pun gak tau gitu. Cuma denger dasar-dasar nya doang. Gitu sih bang. Iya ya. Tapi ini. Lujur. Lu cerita gini tuh. Menarik banget ya. Bukan yang kasus BD tadi ya. Maksudnya gue jadi tau nih. Dantot story seorang yang. Udah belasan tahun kerja di perbankan. Itu kayak gimana sih. Ternyata. Ada horor nya juga gitu ya. Dan bahkan. Beberapa kali tuh. Berhubungan sama. Berangkas ya. Dimana. Itu yang mungkin. Kita penasaran gitu ya. Iya. Sebenernya. Ada apa gak sih. Gitu kan. Iya. Tapi ya. Balik lagi ya. Kalau. Yang tadi bang Sarip alamin. Itu. Gak tau penjaga atau bukan. Iya. Tapi ngeliatnya deket situ. Iya. Betul. Ada beberapa kesemang. Saya liat kebetulan posisinya disitu. Cuma kalau penjaga atau bukan ya. Saya kurang tau. Gitu kan. Ya. Ada lah yang lebih tau. Yang lebih paham. Mungkin kalau. Temen-temen. RGL Satset. Atau lang tau ya. Para lang ya. Silahkan. Boleh nih. Nanti komen di bawah. Kalau yang punya. Kisah-kisah kayak gitu. Siapa tau. Bisa kita undang setelah ini. Bang. Ini makasih banget nih. Lu udah. Datang dan bercerita ya. Mungkin terakhir bang. Selama lu jadi. Taylor gitu. Ngitung uang ya. Berapa uang paling banyak. Yang lu hitung. Berapa ya. Ya. Di atas 5M pernah lah bang. Sekali transaksi 5M lu hitung. Iya. Uang tunai ya. Uang cash tunai. 5M. Seberapa gepuk itu. Berapa ya. Kalau uang seratusan aja kan ya. Segini lah ya. Kondisinya segini. Ya ini berarti 50 beginian. Lumpuk. Cuma ya. Ya. Apa namanya. Kalau uang seratusan enak bang. Kalau kita mah Taylor demen. Uang seratusan. Karena gampang hitung. Itu seratusan semua. Paling saya butuh waktu 5M 2 jam paling. Gak nyampe 2 jam. Kelar. Hitung duit. Yang repot itu. Kalau uangnya uang kecil. Uang kecil. Jelek pula. Mohon maaf ya nasabah. Mohon maaf. Ini curhatan dari Taylor. Tapi emang ini bener. True story. Itu 5M. Lu kantongin tuh deh. Apa? Gak bisa. Oke. Makasih Bang Sarif ya. Udah bercerita. Sukses selalu ya. Ya. Buat keluarga ya. Makasih. Ambil baiknya buang buruknya. Dengan daya kisah-kisah seperti ini. Jangan malah menjadikan kalian takut. Tangan tetapi. Kalian harus mengyakin dan percaya dengan kebesarannya. Saya Fajar Ditya. RJ Limondur Diri. Ciao.